Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, Bapak, Ibu, Ahang, Teteh semua ke modul ICT. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Microsoft Excel. Nah, di Microsoft Excel ini kita akan terlebih dahulu mengenal apa itu Microsoft Excel dan bagaimana fitur-fitur bekerja. Tidak panjang sebetulnya yang ingin diperkenalkan dari Microsoft Excel itu. Kalau menurut saya pribadi, Microsoft Excel itu adalah perangkat lunak untuk mengolah data. Nah, itu saja ya mungkin ada definisi-definisi yang lain di luar sana yang mengatakan bahwa Microsoft Excel itu software yang seperti apa gitu ya. Nah, kalau kita kerucutkan ya di sini. Nah, Microsoft Excel itu adalah software atau perangkat lunak untuk mengolah data ya. Nah, yang dimaksud data itu bukan hanya angka saja ya, Bapak, Ibu, Ahang, Teteh. Tetapi meliputi waktu, kurs, ya, atau mata uang, persentase, dan bolehan ya. Bolehan itu data yang berisi benar atau salah gitu ya. Nah, ini jenis datanya ya yang bisa diolah di Microsoft Excel. Ya, mulai dari data umum ya, baik itu persatuan dari teks maupun angka, angka, mata uang, lalu accounting atau akuntansi ya, date atau tanggal ya, tanggal, waktu, persentase, lalu ada pecahan ya, lalu ada secara saintifik, dan teks gitu ya. Nah, itu yang bisa kita olah di Microsoft Excel ya. Nah, untuk mengolahnya tentu saja ada beberapa fitur yang perlu kita kenali dulu ya, sebelum kita gunakan. Ya, kita akan mulai berkenalan dari atas sampai bawah ya. Nah, di atas ya, dimulai dengan title bar dulu ya. Title bar ini berguna untuk memberitahu kita ya, menginformasikan kita tentang lembar kerja mana yang aktif gitu ya. Nah, ini secara default itu akan menampilkan buku 1, kalau dalam bahasa Indonesia itu buku 1 gitu ya, kalau Microsoft Office-nya berbahasa Indonesia. Nah, kemudian di sini ada alat untuk saving ya, nah, untuk menyimpan. Nah, di saya, karena saya menggunakan Microsoft Excel yang terintegrasi dengan OneDrive, jadi ada auto-save ya, nah auto-save ini berguna untuk ini, berguna untuk menyimpan secara otomatis ya, file Excel yang sedang dikerjakan. Jadi, setiap 5 menit itu si Excel-nya akan menyimpan ke OneDrive saya ya. Nah, pastikan Bapak Ibu, Ahang Teteh yang tidak mau kehilangan aksesnya terhadap file yang sedang dikerjakan, juga mengintegrasikan produk Microsoft-nya ke OneDrive ya, atau ke Google Drive, kalau sekarang bisa ya. Jadi, simpanlah di cloud ya, kalau sekarang. Nah, ini ada tombol save, nah, lalu ada redo dan undo ya, untuk mengulang apa yang sudah dikerjakan ya, takutnya ada yang terhapus atau ada yang salah, eh, ternyata yang benar yang sebelumnya bisa undo, atau ternyata yang benar yang sudah dikerjakan ya, bisa redo itu ya. Lalu, ini juga ada touch and mouse mode, kalau di saya ya, bisa menggunakan mouse atau menggunakan touch ya, karena perangkat saya kebetulan bisa dilengkapi dengan fitur touchscreen. Nah, kemudian ada search di sini, nah, search ini digunakan untuk mencari fitur ya, fitur yang Bapak Ibu, Ahang Teteh ingin cari ya. Nah, saya sering banget pakai ini untuk cari di mana free spend ya, jadi free spend itu fitur untuk, apa, membekukan ya, supaya si sell-nya tidak ini ya, tidak berpindah ya, gitu. Nah, lalu di sini ada kolom account ya, atau kolom akun ya, nah, ini yang dimaksud diintegrasikan, jadi seluruh lembar kerja saya disimpan di OneDrive ini ya. Oke, kemudian ada tombol ini, saya baru lihat, oh, tombol ini ya, tombol pemberitahuan, apa saja yang akan diluncurkan berikutnya ya, oleh Microsoft Excel ini pembaruannya ya. Oke, ini ada tombol ribbon ya, nah, ribbon ini yang kita kenal sebagai tab gitu, nah, itu bisa disembunyikan dan bisa ditampilkan ya. Nah, mau seperti apa perlakuannya, apakah auto-hide ya, auto-hide itu ketika tidak digunakan, akan disembunyikan seperti ini ya, atau di show tab, nah, perlihatkan tab-nya saja ya, atau ditampilkan begini saja lah ya, secara default. Nah, dalam hal ini saya akan menampilkan secara default saja seperti ini ya. Untuk tab-nya sendiri, ini kurang lebih sama dengan produk Microsoft lainnya, seperti Word atau Excel, ada home atau beranda ya, nah, di home ini adalah fitur-fitur yang sering digunakan ya, nah, apapun ini bisa disimpan di beranda ya, sebetulnya, jika kita meng-customize atau meng-apa, membuat kustomisasi pada ribbon kita ya, pada ribbon kita ya. Nah, lalu ada fitur insert, nah, fitur insert ini, di tab insert ini maksudnya ya, di tab insert ini berisi fitur-fitur yang berguna untuk menyisipkan segala sesuatu ya, segala sesuatu yang bersifat digital ya, baik itu tabel, gambar, ikon, smart art, ada juga ya smart art di sini, kemudian ada add-ins ya, ada charts, nah, ini yang khas dari Excel, ada charts atau ada diagram ya, diagram, sekarang bisa menyisipkan maps juga ya, lalu ada Vipo chart, nah, ini ada 3D map ya, sekarang, lalu ada, ini ya, pintasan untuk membuat sebuah bagan dan lainnya ya, tag simbol, komentar, tautan, ya, link, itu bisa disisipkan, nah, kebetulan, di saya juga ada draw ya, draw itu untuk menggambar ya, karena sekali lagi, perangkat saya hadir dengan fitur touchscreen, nah, jadi dilengkapi dengan ini ya, dengan draw, atau ini juga bisa dilakukan dengan mouse ya, nah, seperti, contohnya seperti ini ya, nah, draw with touch gitu, ya, saya anduk saja ya, oke, lalu ada page layout, page layout adalah, tab yang berisi tentang bagaimana pengaturan kita, nanti ketika, si berkasnya akan di print ya, nah, lalu ada formulas segala, sesuatu yang berkaitan dengan rumus ya, nah, karena di Excel nanti, ada beberapa rumus dan fungsi yang akan kita gunakan, ya, baik itu dari segi financial ya, ini ya, dari logical, dari logis ya, ini, biasanya digunakan untuk laporan keuangan, yang financial ini, nah, ini untuk text ya, bagaimana text itu diolah, di otomatisasi ya, nah, karena itu salah satu keunggulan Excel juga ya, kita bisa mengotomatisasi perhitungan ya, atau bisa mengotomatisasi logika, gitu, lalu ada date and time, nah, segala rumus yang berkaitan dengan waktu, contohnya saya bisa, masukkan, oh, maaf, ya, contohnya saya bisa memasukkan, ini ya, now, ya, ini ya, maaf, rumus sebelumnya belum dihapus sama saya, nah, ini cara memasukkannya now, misalkan seperti ini, ya, beginilah ya, tampilannya ya, ini fungsinya, fungsi yang saya masukkan, ini tampilannya ya, now itu sekarang, ya, sekarang tanggal 8 ya, gitu, nah, kemudian ada ini ya, ada look of reference ya, nah, ini segala sesuatu yang berkaitan dengan referensi ya, referensian, gitu, jadi, kalau misalkan datanya tidak ada di lembar yang satu, bisa dirujuk di lembar yang kedua, tetapi itu bisa berhubungan ya, dan ada fungsi matematika dan trigonometri ya, di sini ya, seperti sin costan ada ya, seperti pembulatan ya, log, logaritma, ada ya, low, more function ya, more function dan fitur-fitur yang saya rasa sudah masuk ke bidang tersentuh dan expertise-nya sudah ini ya, sudah tingkat lanjut, di sini juga ada name manager dan lain-lain ya, berhubungan dengan formula atau dengan rumus, kemudian ada data ya, nah, di data ini, segala sesuatu yang, segala fitur yang bisa kita gunakan untuk mengolah datanya supaya lebih mudah, supaya lebih ringkas, gitu ya, supaya lebih efektif, ya, data tools, bagaimana datanya diperlakukan ya, data tools ini ya, dan lain-lain ya, ada review atau peninjauan, ya, ini berkaitan dengan spelling ya, dengan ejaan ya, dengan aksesibilitas dan alih bahasa atau translating, dan ada komentar ya, ya, seperti itu, segala sesuatu yang berhubungan dengan peninjauan fiturnya ya, lalu ada view, nah, bagaimana lembar kerja Bapak Ibu dan Ahang TT akan dilihat, nah, ada di sini ya, di view ini, oke, nah, sekarang, ada beberapa istilah penting yang digunakan di dalam Microsoft Excel ya, yang pertama adalah cell, nah, apa yang dimaksud dengan cell? cell itu adalah unit terkecil, nah, dari lembar kerja kita ya, nah, kalau misalnya di Microsoft Word, kita melihat lembar kerja berupa kertas ya, di sini, kita juga sama, berupa kertas yang sudah ada tabel-tabelnya ya, nah, unit terkecil dari tabel tersebut, itu dinamakan cell di sini ya, nah, jadi, kalau ditanya, mengenai cell, nah, itu kita jawabnya dengan cell berapa ya, nah, karena cell itu punya nama, nah, setiap cell itu punya nama, nah, misalkan di sini yang saya klik ini ya, ini adalah cell aktif ya, nah, ketika ada highlight-nya atau ada batasannya ini ya, nah, batasannya warna hijau ini, nah, itu adalah cell A1, jadi di sini ada nama, kotak namanya, name box-nya ya, ini A1, cell A1, ini cell B2, nah, bagaimana kalau kita lebih dari satu ini ya, lebih dari satu cell, nah, itu akan merujuk ke, nama cell yang pertama kali kita block, begitu ya, nah, ada lagi ya, yang kedua, namanya rentang, nah, rentang atau range ya, tulisannya R-A-N-G-E, ya, kalau cell barusan C-E-L-L ya, atau dalam bahasa Inggrisnya cell, kalau dalam bahasa Inggrisnya cell ya, C-E-L-L, nah, kalau rentang, dalam bahasa Inggrisnya range, atau R-A-N-G-E, range, atau dalam bahasa Inggrisnya rentang ya, nah, rentang ini adalah beberapa cell yang, ya, yang kita namai ya, yang kita namai ini, nah, yang kita block, ya, itu adalah rentang, nah, cara baca rentang adalah, eee, cell mana yang ada di pojok kanan atas, nah, mana pojok kiri atas, ya, nah, sama, eee, cell yang ada di pojok kiri bawah, maaf, saya ulangi, pojok, pojok kiri atas, ya, dan, pojok kanan bawah, ya, itu ya, nah, jadi, ini rentangnya namanya apa? ini rentangnya B4, sampai F10, ya, itu rentangnya, kalau cell yang terakhir kecil, ini yang lebih besar, ya, terdiri dari beberapa cell, rentang itu, begitu ya, oke, rentang, itu bisa dinamai, bisa dinamai, jadi, setelah kita, eee, ambil ininya, ya, setelah kita ambil, eee, rentangnya, ya, dengan cara memblok, ya, itu kita bisa namai di sini, ya, nah, kita namai itu sebagai aliasnya, ya, nah, nama aslinya kan B3 sampai ini G11, nah, tetap itu nama aslinya, tetapi kita bisa namai, misalkan, ini adalah tabel, eee, ini, tabel daftar nama, ya, misalkan, seperti itu, ya, tapi penamaannya, itu tidak bisa menggunakan spasi, tabel, daftar, nama, nah, begitu ya, ini contohnya saya mengaliaskan, ya, nah, gitu, tabel daftar nama, jadi kalau saya ketik lagi di sini, tabel, daftar, nama, itu akan otomatis, memblok, rentang yang kita pilih barusan, nah, begitu ya, di dalam, lembar kerjanya, itu yang kedua, yang terpenting, ya, kemudian, yang ketiga, ada kolom, ya, kolom ini, berisi, huruf, ya, nah, huruf tidak sampai Z saja, tetapi, ada kelajutannya, seperti AA, AB, AC, AD, dan seterusnya, ya, nah, kemudian, ada baris, nah, baris ditandai dengan, yang namanya, angka, nah, ini satu bisa sampai, berapa ya, di bawah itu, bisa sampai 10 ribu mungkin, ya, nah, tapi, saya tidak menyarankan menggunakan, tabel yang, apa, Excel untuk, pengolahan data yang banyak, ya, nah, itu, gunakanlah, Microsoft Access, ya, jika, Microsoft Access atau, Microsoft SQL, jika memiliki data yang banyak, seperti itu, ya, karena, Excel punya, batas kemampuannya, sebetulnya, ya, ini, menggunakan data yang, sedang-sedang saja, ya, tidak banyak, ya, apalagi big data, ya, teman-teman, ya, sekarang, dikenal, oke, jadi, itu, ketiga adalah, kolom dan baris, ya, nah, keempat, ini ada, formula, bar, atau, bilah rumus, ya, dalam bahasa Indonesia, nya itu, nah, bilah rumus ini, adalah, bilah yang menampilkan, fungsi yang ditulis, ya, nah, baik itu, fungsi, berupa, fungsi bawaan Excel, maupun, operasi, ya, operasi itu, maksudnya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, ya, begitu, ya, nah, contohnya, saya mau menjumlahkan, yang ada di sel B1, dengan, nah, dengannya, pakai jumlah, ya, dengan C1, ya, tentu saja, akan error, ya, karena, tidak ada angkanya, ya, nah, yang bisa dijumlahkan, kan, angka, ya, nah, 2, tambah 4, 6, ya, nah, ini, ya, ya, oh, ininya, ya, maaf, ini, karena, kita gunakan, ini, ya, kita gunakan, untuk, date, ya, untuk, tanggal, jadinya, error, ya, nah, sekarang, saya ubah lagi, settingannya ke general, ya, atau ke umum, nah, jadi, hasilnya seperti itu, ya, kalau, bisa nggak menjumlahkan, eh, angka dan text, ya, itu akan error, ya, nah, errornya seperti ini, ya, akan, ada bacaan value-nya, ya, wah, ini nggak, nggak tahu, ya, gimana cara menjumlahkan 2 dengan E, nah, gitu, nah, itu, ya, rumus, atau seperti barusan, ya, ada formula, ya, ada, function yang kita sisipkan, maksudnya, ya, atau, yang lainnya, misalkan, ya, angka acak, ya, friend itu angka ancak, nah, ini fungsinya mungkin kita akan jelaskan di lain pertemuan, ya, untuk sekarang kita fokus ke situ dulu, ya, ke bagaimana Excel bekerja, ya, nah, oke, yang keempat itu, dan yang kelima adalah tabel, ya, nah, tabel, ya, misalkan di sini, ya, ini nama usia, misalkan nama, Dodo, misalkan nama, eh, Herni, misalkan, ya, nah, Dodo usianya, 15 tahun, ini misalnya 18 tahun, nah, ini kan seharusnya bisa kita sebut tabel, ya, tapi enggak, ini kita sebut rentang, ya, tetap kita sebut rentang, sebelum kita jadikan tabel, ya, dijadikan tabelnya dengan cara meng, menyisipkan, ya, meng-insert, ya, nah, insert table, ya, nah, ini baru ada tabel, ya, nah, tau dari mana tabel, ya, kalau kita block, ya, isi tabelnya itu ada, akan ada namanya, table 1, ya, ini tabel 1, begitu, ya, jadi, kalau bikin tabel, biasa, kan, eh, langsung, ya, di-insert dulu, ya, dipatenkan namanya, ya, nah, ini tabel, ya, untuk desainnya, kenapa seperti itu, Pak? bisa diubah, ya, sebetulnya, sesuaikan aja dengan kebutuhan, eh, teman-teman semua, ya, harusnya seperti apa, nah, kita bisa atur, eh, ininya, ya, kita bisa atur, eh, bordernya, atau batasannya, kita bisa atur, alinianya juga, mau di tengah, mau di pinggir, atau mau di, eh, sisi manapun, ya, oke, begitu, ya, nah, karena, terakhir mungkin, ya, karena ini, eh, saya barusan, eh, bilang pengolahan data, ya, nah, ini data yang ditampilkan adalah data angka, nah, kalau yang ini data text, nah, ada pun data berupa currency atau mata uang, nah, jadi RP15, ya, nah, ini, ada kolom, eh, number, ya, ada, bilah number untuk mengubah, ini, ini jenis datanya, jadi, kalau kita ketik apa, munculnya dalam bentuk apa, ya, untuk fraction, ya, untuk pecahan, enggak, ya, nah, ini untuk persentase, kan barusan saya nulis 15, ya, 15 artinya, 1500 persen, begitu, ya, saya akan kembalikan ke bentuk awalnya, ya, nanti, eh, tipe data kita akan bahas di pertemuan lain, mungkin, ya, oke, itu mungkin, ya, fitur-fitur yang, eh, basic, yang dasar dari, yang perlu diperkenalkan di dalam Microsoft Excel, ya, nah, oke, terakhir mungkin, ya, ini, eh, terakhir kedua, barusan terakhir pertama, ada juga yang namanya sheet, ya, sheet itu adalah lembar, ya, kan buku, ya, kita punya buku, lalu ada lembarnya sheet 1 dan sheet 2, nah, ini, eh, seperti halnya halaman, ya, begitu, jadi kita bisa memuat beberapa sheet di dalam satu buku Excel ini, ya, dan kita bisa menyimpannya dalam satu file Excel, ya, yang bereksistensi, xlsx nantinya, ya, baik, itu saja mungkin perkenalan dengan Microsoft Excel-nya, ya, nah, mudah-mudahan fitur-fitur dasarnya bisa dipahami terlebih dahulu, sehingga ketika Bapak Ibu akan tetap nanti mengikuti tutorial, eh, tidak, ini, eh, tidak susah, gitu, ketika ada istilah-istilah seperti cell, rentang, ya, atau range, atau formula, ya, oke, itu saja mungkin, ya, mudah-mudahan bermanfaat, saya mohon izin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,